Untuk kesempatan kali ini, kita akan membahas seputar apa saja tanda-tandanya bila tubuh kita dipenuhi energi negatif. Terima kasih telah menonton! Jadi tiap-tiap orang-orang itu pasti memiliki energi. Ada energi positif, ada energi negatif. Energi negatif dapat dikatakan sebagai suatu kekuatan tidak terlihat yang bisa menjadikan hidup kita jadi lebih sulit. Bisa mempengaruhi suasana hati kita maupun perilaku kita. Kebalikannya tentu saja adalah energi positif. Nah, apa saja tanda-tandanya bila tubuh kita dipenuhi energi negatif? Tanda pertama adalah badan kita merasa lelah sepanjang hari. Kita kerap merasa cepat frustasi. Ini merupakan salah satu pertanda bahwa energi negatif kita sedang tinggi. Terkadang, kelelahan ini bahkan sampai membuat emosi kita pasang surut. Bahkan sekalipun Anda sudah meluangkan banyak waktu untuk beristirahat, tetapi entah mengapa Anda tetap merasa lelah. Pertanda pertama ini bisa dikatakan merupakan pertanda yang paling gampang dikenali. Tanda kedua adalah stres. Bila Anda sering merasakan stres atau beban pikiran, hingga tidak dapat mengatasi aktivitas sehari-hari, bisa jadi ini merupakan pertanda bahwa energi negatif telah membungkus tubuh Anda. Karena itu tadi, energi negatif dapat mempengaruhi suasana hati dan perilaku. Suasana hati yang sering mengalami kejenuhan dan stres juga merupakan pertanda adanya energi negatif dalam tubuh. Tanda ketiga adalah mudah terkena penyakit. Bila tubuh kita dipenuhi energi negatif, pertanda ketiganya adalah sistem kekebalan tubuh yang melemah, sehingga badan menjadi sering sakit atau kerap terinfeksi virus yang berbahaya. Ini adalah bentuk dari penurunan sistem kekebalan tubuh lantaran terlalu banyak energi negatif yang mengelilingi Anda. Selanjutnya, tanda keempat adalah komunikasi yang buruk. Pertanda yang keempat ini, sering sekali dialami, tapi tidak banyak yang memahaminya sebagai bentuk dari efek energi negatif dalam tubuh. Imbasnya, ketika Anda berkomunikasi dengan orang lain, lawan bicara Anda seringkali tidak memahami apa yang Anda sampaikan. Entah itu karena tutur kata Anda sulit dipahami, atau memang Anda sendiri kesulitan menjelaskan apa yang ingin Anda utarakan. Tanda kelima adalah sering bermimpi buruk. Salah satu pertanda tingginya energi negatif adalah intensitas seseorang dalam bermimpi buruk. Lazimnya, mimpi buruk ini terjadi pada malam-malam di mana Anda mengalami stres atau suasana hati yang kurang baik. Lalu pertanda yang terakhir adalah sering kehilangan atau kelupaan sesuatu. Ini mungkin sepele dan sering diabaikan. Tetapi jika Anda merasa sering melupakan hal-hal penting di sekitar Anda, bisa jadi ini merupakan salah satu pertanda bahwa tubuh Anda dipernui energi negatif. Kadang Anda melupakan kunci rumah, kunci mobil, dompet, pakaian, sepatu, dan lain sebagainya. Terlebih lagi bila Anda mengalami kesulitan saat berusaha menemukan barang tersebut. Padahal biasanya, benda-benda ini berada di dekat Anda dan cenderung mudah untuk dijangkau. Nah, dari sejumlah pertanda ini, kira-kira mana saja yang sudah pernah Anda alami? Boleh ceritakan di kolom komentar. Dari saya cukup sekian. Semoga menjadikan wawasan yang bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu.